Fitrah orang ingin baik, pasti akan berhadapan dengan yang buruk. Di ayat tadi. Seperti orang buruk pun akan dicela oleh orang baik. Untuk menyadarkan bahwa ada yang salah dalam keburukan dirinya. Jadi kalau ibu ingin berbuat baik, misal kemudian mendapat celaan dari orang buruk, ibu gak usah marah, memang fitranya begitu. Seperti orang buruk pun, ibu cela dengan keburukannya. Ibu mau ta'lim ke sini, lihat orang mabuk saja, ibu cela dalam hati. Allah SWT masih mabuk saja, mudah-mudahan. Dia bisa berpebat-pebat hidayah. Dia juga sama saja. Perempuan so-soleh, hari ini masih mau jalan-jalan, misal kan? Sama saja gitu kan? Jadi kalau anda orang baik, anda akan dicela oleh orang buruk. Tapi kalau anda orang yang buruk, anda akan dicela oleh orang baik. Dan manusia mustahil lepas dari celana. Allah dicela oleh orang kafir. Malaikat dicela oleh orang kafir. Rasul dicela oleh orang kafir. Ibu bukan Allah, bukan malaikat, bukan Rasul. Gak mau dicela, itu mustahil. Ya, jelas ya? Karena itu, maksud saya, hadirkan semangat dalam beribadah kebaikan. Wajar kalau ada tantangan dan bersabar untuk itu ya. Terima kasih.